Ibu Ukraina selamatkan bayi dari ledakan di kota Kyiv. Seorang wanita Ukraina berusia 27 tahun terluka parah pada saat melindungi bayinya dari ledakan pecahan peluru di kota Kyiv. Efek ledakan baru dirasakan setelah terkena pecahan kaca yang terlempar mengenai wajahnya. Dia duduk di tempat tidurnya di rumah sakit anak, Okhmad Did, di Kyiv. Olga mengatakan ia mengira darahnya sendiri sebagai darah bayinya setelah dia dipenuhi luka robek akibat serangan rudal Rusia. Dari video yang beredar, tampak kepala Olga dibalut dengan perban dan tubuh bagian atasnya penuh luka saat dia menggendong bayi Viktorianya di bangsal rumah sakit tempat dia dan bayinya sementara ini dirawat. Gambar-gambar itu dengan jelas merangkum harga yang harus dibayar oleh warga sipil Ukraina akibat invasi Rusia ke Ukraina. Ketika ayah si bayi Viktorianya, Dimitro, mengambil bayi kecil itu dan istrinya yang terluka, Olga mengatakan dia mulai histeris mengira bahwa istri dan putrinya menjadi korban atas serangan roket yang mengenai keluarga tersebut. Pihak berwenang Ukraina mengatakan setidaknya 60 warga sipil tewas di Kyiv sejak Rusia melancarkan apa yang disebutnya operasi militer khusus pada 24 Februari 2022. Beberapa di antara serangan rudal militer Rusia mengenai apartemen dan rumah tinggal warga sipil di kota Kyiv. Olga yang tidak menyebut nama keluarganya mengatakan dia bangun memberi makan bayinya yang baru berusia 6 minggu itu dan telah menutupi Victoria dengan selimut untuk membuatnya tetap hangat ketika serangan rudal itu terjadi. Dia mengatakan selimut itu membuat bayinya aman dari pecahan ledakan sebuah rudal yang menghantam kediaman mereka. Pihak dokter rumah sakit Anatoly Rimoschenko mengatakan cedera pada Olga menunjukkan bahwa dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi bayinya. Sementara Olga dirawat karena beberapa luka di kepala dan tubuhnya, bayi itu tidak terluka kecuali beberapa goresan dan memar di atas tubuh mungil itu. Sang suami mengatakan keluarganya sekarang akan berusaha untuk tetap positif dan berharap nasib baik terus menaungi mereka dan keluarga di tengah perang yang semakin menuju titik buntu. Bagaimana menurut kalian berita ini? Aduh bacok di kolom komentar.